Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, good morning, meet me again with Miss Whitney Keep learning, keep healthy, and keep spirit Before we study, let's say basmalat together Bismillahirrohmanirrohim In the name of Allah, the most gracious, the most merciful Oke, hari ini kita sudah masuk unit 9, the last unit, my weekend Biasanya kalian ngapain kalau weekend, kalau weekend kalian melakukan hal apa Weekend itu kan biasanya free time, lagi tidak bekerja, tidak sekolah Jadi kadang-kadang kalian pergi keluar, kadang-kadang kalian pergi bersama keluarga Bersama teman-teman, ataukah weekend kalian sibuk? Nah, kita akan belajar tentang itu ya hari ini Oke There are vocabularies on your student book page 142 and 143 Nah, silakan dibuka buku student book kalian halaman 142 dan 143 Go to the movies Eat out Visit a museum Go on a picnic Stay home Busy Lost Wind Exciting Interesting Thanks my friend Go to the beach Nah, disana sudah ada arti dari vocabulary tersebut Silakan dipelajari ya Open your student book page 146 Disana ada grammar Grammarnya kita udah masuk ke pasten ya Contohnya How was your weekend? Kita tanya, bagaimana weekend kamu? Terus jawabnya, it was boring Kalau misalnya memang membosankan I didn't do anything special Saya tidak melakukan apapun yang spesial Maksudnya gak kemana-mana Di rumah aja Stay home Nah, yang kedua What did you do? Apa yang kamu lakukan? Ini bertanya untuk kejadian yang telah lalu I went Ingat went itu verb kedua yang kemarin Went itu verb kedua dari go I went to a soccer game Aku pergi ke soccer game Permainan sepak bola Terus Yang ketiga Did your team win? Apakah tim kamu menang? Terus dia jawabnya No, they didn't win Didn't itu digunakan untuk kalimat yang negatif They lost Lost itu kalah Mereka gak menang Tapi mereka kalah Seperti itu Let's repractice Di sana ada kotak Dan di dalamnya ada kata-kata Nah, kita fill in a blank Number one We didn't go on a picnic Because it was raining Kita tidak pergi picnic Karena hujan Didn't go Tidak pergi Silahkan ditulis ya Number two We went to the movie We saw a great movie Kita pergi ke movies Karena itu adalah kalimat pasten Berarti we went Went itu verb kedua dari go Karena ujung kalimatnya we saw So itu kalimat kedua Atau verb kedua dari see Berarti kita pakai when Number three We played basketball on Saturday We didn't win We lost Kita tidak menang Tapi kita kalah Nah, oke Number four On Sunday We had lunch at home We didn't eat out Kita makan siang di rumah Kita gak pergi keluar Kita gak pergi makan di luar Number five Monday We didn't eat out We didn't go on a picnic Kita gak pergi keluar Kita gak makan di luar Kita gak pergi picnic Oke, number six Last weekend We didn't go to the beach The weather is bad The weather was bad Kita gak pergi ke pantai Karena cuacanya lagi buruk Number seven Yesterday I didn't watch TV I played video games Aku gak nonton TV Tapi aku main games Number eight I went to the game It was great We won Karena dia menang Dia jadinya pengen pergi ke Pengen pergi bermain Karena dia berhasil menang Seperti gitu ya Oke Coba kalian sekarang latihan ya Di workbook kalian Page 108 Yang part delapannya Itu sama seperti yang tadi Coba kalian coba isi Nanti kalau sudah selesai tugasnya Kirim ke guru kalian masing-masing Oke Gampang sekali ya Thank you for watching this video Don't forget to subscribe Like and comment Jangan lupa Tetap semangat Tetap sehat Dan tetap Menjaga kesehatan Dalam kehidupan sehari-hari ya Nanti kita bertemu lagi Insya Allah Kalau kalian sudah kelas 4 Semoga virus koronanya cepat hilang Dan kita bisa beraktifitas Seperti biasanya lagi Bisa masuk sekolah lagi Oke Semangat ya Sudah dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax